Satu bulan yang lalu mengalami pertengkaran dalam rumah tangga. Sebulan yang lalu. Dalam pertengkaran itu spontan saya ucapkan talak tiga. Metik ini. Orang biasa pakai gigi satu dulu. Gigi satu, gigi dua. Dia tidak langsung. Tiga langsung. Apakah kami bisa rujuk lagi atau tidak? Ini kadang yang bertanya begini, anak lajang belum nikah pula. Oh ini dia sudah nikah. Kata dia sebulan yang lalu. Begini ceritanya saudaraku. Tolak itu satu dulu. Setelah tolak satu, maka ada iddah tiga bulan. Iddah tiga bulan. Kalau dalam masa iddah tiga bulan itu kau balik, namanya rujuk. Cara rujuknya Pak Ustaz, kau ketuk pintu kamarnya, kau katakan, I back to you my dear. Lalu juklah itu dah. Makanya orang yang menjatuhkan talak itu bukan berarti diusirnya dari rumah. Jangan kau keluarkan dia dari rumah. Sekedar pisah tempat tidur saja. Aku tak bisa lagi menengok engkau daripada aku mau muntah, aku pindah tempat tidur. Nanti pas hujan, balik. Tapi ingat, sudah jatuh talak satu. Oh ngamuk lagi. Jatuh talak dua. Masih bisa rujuk apa tidak? Bisa. Tapi kalau sudah jatuh talak tiga. La ta'illu lahu ta'halal rujuk hatta tangkih azaw janwairah sampai binimu itu nikah dengan laki-laki lain. Itulah zaman Melayu-Melayu dulu disebut dengan nikah Cino Butoh. Pernah dengar istilah itu? Itulah orang zaman sekarang ini. Dulu orang kalau sudah dijatuhkannya talak tiga, dia tak bisa balik lagi. Maka dicarinya lah dulu Cino-Cino Tuo Butoh. Dicarinya. Kau, sini sebentar. Mau kau menikah bini aku. Tapi yang kau tengok, yang kau pegang-pegang. Oe, oe, oe. Itu nikah itu tak boleh. La'anallahu al-muhallil wal-muhallalah. Allah melaknat laki-laki yang mencarikan laki-laki untuk menikahi jandanya. Supaya dia halal untuk menikah lagi. Tak boleh. Nah, ini sekarang pulang nanti. Kau walimu bertanya ke lakimu itu. Dulu waktu dia jatuhkan tolak metik langsung tiga ini. Apakah dia dalam keadaan sadar atau marah? Kalau dia dalam keadaan marah, emosi, sampai menggeletar, sampai hilang kesadar. Tolak seratus. Maka kalau sedang marah, namanya tolakul ghadib, tolakul ghadab, tolak tak jatuh. Tanya, kau marah apa tidak? Iya Pak Ustaz, saya marah waktu itu. Saya marah. Maka tak jatuh. Akan datang jangan lagi marah-marah. Memang marah nyelesaikan masalah. Kalau marah nyelesaikan masalah, kumpul kita se-Indonesia hari marah nasional. Saya sudah tiga tahun pacaran. Tadi kata sudah nikah. Berarti dua orang, satu kertas. Saya sudah tiga tahun pacaran Pak Ustaz. Insya Allah tahun depan saya nikahi dia. Apakah saya putusin saja hubungan ini Pak Ustaz? Jangan. Kau putusin dia, tahu-tahu datang Palentino Rossi di salibnya. Menangis. Tiga tahun sudah pacaran, jalan sana, jalan sini, maksiat sana, dosa sini. Maka mulai besok pagi kau datangi bapaknya. Kau bilang Pak, aku pinang anak bapak. Insya Allah bulan depan aku akan nikah. Mudah-mudahan dimudahkan Allah jodoh. Amin. Nanti kalau saya tunda dia dipinang orang lain, bagaimana Pak Ustaz? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Saya saja yang kurus, kering, hitam, jelek, tak ganteng ini. Duduk saya di kantin kampus, bolak balik anak gadis itu lewat-lewat. Lewat aja. Kalian kalau mau tahu, tengok komen-komen di FB di Youtube tuh. Apa kata mereka? Ustaz, jadikan yang kedua ya. Saya pinjam uang di bank. Uang itu untuk saya bangun rumah sewa. Jadi hasil rumah sewa itulah untuk bayar tiap bulannya ke bank. Apakah itu haram? Haram. Ribah. Duit dengan duit? Ribah. Duit dengan barang? Tidak. Pak Kapolsek, itu ku tengok. Mantap motor bapak. Aku mau beli pak. Berapa bapak jual? Itu motor gede, mahal tuh pak Ustaz. Berapa? Seratus juta. Aku beli, aku cicil. Boleh tak saya cicil itu setahun? Boleh. Boleh. Karena akatnya uang dengan bah? Barang. Pak Haji, itu rumah Pak Haji yang dibatang. Mantap di tepi laut. Jangan beli pak Ustaz, kena tsunami. Tak apa-apa, sementara tsunami aja aku pakai. Berapa harganya? Saya jual sama Ustaz, tiga ratus juta. Aku cicil setahun pak? Boleh. Boleh apa tak boleh saya cicil kredit? Karena akatnya uang dengan bah? Tapi kalau uang dengan uang, pinjam seratus juta, bayar seratus dua puluh. Pinjam sepuluh juta, bayar dua belas riba. Hasilnya juga riba. Udah sempat terbeli, udah jadi Pak Ustaz. Astaghfirullah. Udah jadi barang itu apa lagi? Apa hukumnya kalau suami tak mau sholat? Banyak betul lah kita sembayangnya. Sampai jumpa. Tidak. Sampai jumpa.